Selamat, Pak Prabowo-Namu. Sudah, selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat ya, Pak. Tentu, Pak. Sudah ketemu, Pak. Sudah bertemu, Pak. Ketemu, ketemu langsung, Pak. Apa, Pak. Hasil hitung cepat Pilpres menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul di semua lembaga survei dengan angka yang telak. Benarkah Jokowi Efek punya peran besar atas unggulnya paslor nomor urut 2 di Quick Count? Kita diskusi, bahas ini. Usai pencoblosan, semua hasil lembaga survei menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul di hasil hitung cepat. Angkanya tidak main-main, berkisar di 57 hingga 59 persen. Jauh di bawah pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Setelah unggul di semua lembaga survei untuk versi Quick Count, Presiden Jokowi langsung mengucapkan selamat untuk Prabowo dan Gibran. Mereka bertemu malam harinya setelah hasil Quick Count diketahui. Selamat, selamat, selamat. Ketemu langsung, sudah. Kapan, malam ya? Malam. Hasil penghitungan Quick Count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi, sabar. Ojo ke susu. Sabar. Pengamat politik menilai Jokowi efek sangat berperan besar atas naiknya suara Prabowo-Gibran. Utamanya di wilayah yang selama ini didominasi oleh PDI Perjuangan. Saya kira kalau kita melihat hasil Quick Count Pilpres 2024 ya, terutama terkait dengan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tentu kita tidak bisa membantah. Ada faktor Jokowi atau yang sering disebut sebagai Jokowi efeks dalam konteks kemenangan ini. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama, tentu kalau kita melihat basis-basis pemilih di mana Prabowo Subianto selama ini kalah dalam dua Pilpres sebelumnya, misalnya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, termasuk di Bali, yang kemudian disebut sebagai kandangnya Banteng, Bali dan Jateng, Prabowo Subianto dan Gibran mampu mengungguli dua rival terdekatnya, bahkan dua wilayah yang dianggap sebagai kandangnya Banteng. Saya kira Prabowo dan Gibran mendapatkan suara yang signifikan. Bagi saya, ini bisa menjelaskan betapa faktor Jokowi juga cukup dominan dalam hal ini. Yang kedua tentu kalau kita melihat hasil Pileks ya, Gerindra ini kan elektabilitasnya dipilek di bawah PDP dan di bawah Golkar, dia dalam posisi nomor tiga. Itu artinya apa? Secara kepartaian memang Gerindra ini seakan-akan perolehan suaranya tidak terlampau naik secara signifikan, tapi perolehan Pilpresnya hampir mencapai 60%. Itu artinya ada. Itu artinya apa? Ini tentu ada faktor di mana pengaruh Jokowi, approval rating Jokowi yang cukup tinggi, hampir mencapai 80%, memberikan faedah elektoral kepada Prabowo dan di situ karena ada faktor Gibran dan kebumi geraka. Guyuran Bansos dengan anggaran yang besar oleh Presiden Jokowi juga didilai sejumlah pihak mempengaruhi pilihan masyarakat menengah ke bawah. Ditambah lagi, pasangan Prabowo Gibran akan melanjutkan program Bansos, BLT, dan lain sebagainya. Programatik yang dibangun oleh Pak Jokowi kan bukan anggaran kecil ya. Misalnya di Bansos saja kan Rp. 496 triliun, setara dengan 2 tahun COVID. Itu kan anggaran yang tidak main-main dan bukan main, dan tidak kaleng-kaleng gitu. Anggaran yang digunakan, digelontorkan, itu menjelang 14 Februari. Apakah dalam bentuk beras 10 kilo, PLT 600 ribu, atau bantuan untuk El Nino, dan seterusnya. Jadi, itu paket lengkap, bukan paket hemat ya. Bayangkan Rp. 496 triliun. Persepsi anggapan publik seperti itu bahwa, kalau misalnya nggak memilih Prabowo Gibran, maka program Jokowi seperti tidak berlanjut. Itu memang ditangkap publik. Nah, pasangan-pasangan seperti Ganjar dan Anis dianggap kemudian tidak mendukung programnya Pak Jokowi. Sehingga, kalau nggak mendukung Pak Prabowo, maka BLT tidak dilanjutkan, Bansos tidak dilanjutkan, Raskin nggak dilanjutkan, bantuan-bantuan tunai lainnya nggak dilanjutkan. Bagi rakyat, itu sangat sensitif, dan sangat penting sekali bahwa mereka berpikir tidak bicara tentang nepotisme, bicara pelanggaran konstitusi, bicara tentang dinasti, abuse of power, tentang bicara, apa namanya, kecurangan, bicara tentang moral. Mereka nggak, rakyat ini kan hanya 15 persen yang tamatan kuliah, selebihnya kan banyak tamatan SMP, SMA. Jadi, isu-isu itu dianggap isu kerangitan, isu yang terlalu melangit dan tinggi dan tidak masuk ke dalam otak kira sadar mereka bahwa begitu pentingnya bantuan Raskin itu. Jadi, kalau terkesan calon lain menolak, maka bagi dia, itu merugikan mereka, sehingga mereka percaya itu. Jadi, Prabowo adalah keberlanjutan dari Pak Jokowi. Jadi, kalau nggak milih Prabowo, maka mereka mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Dari hasil penelitian, pengamat politik menilai pemilih Prabowo dan Gibran sebagian besar datang dari kelas menengah bawah yang jumlahnya sangat besar. Sementara, pemilih Anies dan Ganjar justru datang dari kelas menengah atas. Pemilih Pak Prabowo itu kebanyakan pemilih yang tidak sekolah. Nah, sementara pemilihnya Anies itu orang-orang kuliah. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat dari tipologi pemilih-pemilih itu, kalau melihat dari pendidikan, ya banyak dari tamatan. Secara isu, memang isu-isu pemilihan isu-isu yang misalnya nepotisme, demokrasi, kualitas demokrasi itu lebih dipahami oleh kelas menengah ke atas. Dan itu, ceruk segmennya ada pada pemilih Pak Anies Perswedan. Sementara isu-isu transaksional, pragmatis tentang makan, tentang isi perut, jeruan isi perut, itu banyak kepada Pak Prabowo. Karena dari pendidikan, mereka memang pemilihnya sangat berbeda sekali. Sehingga, cara pendekatannya juga berbeda. Tidak bisa Pak Prabowo menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, maka sederhanakan dalam bentuk bukan narasi, tapi pada program. Nah, sementara Anies itu kan ada pada kekuatan narasi. Meskipun kita tidak boleh menyebelikan isu demokrasi, isu HAM, isu pelanggaran konstitusi, isu dinasti, abuse of power, isu kecurangan, isu penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, termasuk isu kenaikan gaji pensiunan, guru, abah waslu, pan waslu, para desa, dan seterusnya, dimobilisasi. Dan itu kan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh juga dianggap remeh. Bahwa meskipun memang pemilih Pak Jokowi ini terlalu pecah diri, atau termasuk pemilih Pak Prabowo, mereka sangat level confident bahwa serahkan kepada rakyat. Nah, serahkan kepada rakyat konteks itu, tamatan SD kita masih banyak. Tamatan SMP kita masih banyak. Nah, cara berpikir mereka itu tidak seperti cara kita berpikir. Jadi, mereka itu berpikirnya tentang besok bagaimana bisa makan. Itu yang dipikirkan. Nah, itu yang kemudian kenapa Pak Prabowo itu bisa membuat program-program yang betul-betul grassroot, yang mengambil ceruk orang-orang yang tadi penghasilan di bawah 700 ribu. Karena dalam hasil survei boxball kemarin juga hampir 78 persen. Jadi, nggak main-main angkanya itu. Penghasilan orang Indonesia itu di bawah 700 ribu. Nah, itu yang kemudian membuat sulit kita untuk berpikir tentang memperbaiki demokrasi, tentang kualitas konstitusi, tentang moral. Itu susah sekali. Karena belum sampai dalam benak publik, itu hanya akan mencerahkan kelas menengah ke atas. Dan itu jumlah jeroan atau kolamnya itu segmennya sempit sekali. Taktik untuk menang dalam sebuah kontestasi tentu diperlukan. Tapi jangan lupa, dalam sebuah proses kontestasi, pasangan calon juga dituntut untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik. Jangan hanya menggumbar janji manis. Saya Zeki Rahmat Pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.